21,7 persen orang tidak datang ke gereja, karena apa? Karena konflah tidak menarik. Hampir 25 persen orang tidak datang ke gereja, terutama remaja dan pemuda. Karena apa? Karena tidak punya teman ke gereja. Ini kan sesuatu hal yang perlu kita amati, kita perhatikan, saudara-saudara. Nah, orang ternyata datang ke gereja itu, dia perlu teman di sini. Perlu kolaborasi, perlu silaturahmi, perlu mengikat persamaan, persaudaraan. Kita juga bilang itu kepada orang-orang di Filipi, di apa, di Filipi. Bersatu, bersaudara, memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan menjadi gereja restoran. Tahu, restoran? Kalau saudara pergi ke restoran, saya setinggalkan saudara pengen ke mana? Ke A2 atau ke Pantai? Nah, ya kan banyak di sini-si pun, ya? Ya, apa namanya restoran? Ada A2, ada Nakuya, Plaza, ada. Saudara tinggal pergi. Saudara pergi ke restoran, apalah, ke Tamri. Saudara kan tidak perlu tahu siapa yang punya restoran itu. Saudara datang ke sana, lihat menu-nya. Oh, saya ini masuk ikan. Ikan apa? Ikan tenggiri. Datang, makan, bayar. Saudara pernah nanya-nanya, siapa yang punya restoran ini? Siapa tukang masaknya? Baru-baru-baru memang berturuan. Tidak perlu nanya itu. Begitu saudara datang ke restoran itu, saudara lihat menu-nya makan enak bayar. Benar gak? Gereja gak bisa begitu. Hati-hati, saudara, kalau kita menjadi gembala, hamba-hamba Tuhan, tidak mau tahu. Kita harus tahu, saudara aku, gembala kita siapa. Karena sekarang pendeta sudah banyak yang lebih intensif, saudara aku. Sampai tahu dia, ya, ulang tahun gembala. Semua di telpon Islam, ulang tahun. Saat pendatang pendeta ini, semua ditanya. Tapi ulang tahun istri, lupa dia. Ributlah. Ulang tahun istri ini orang, ini mau kehoi. Tapi ulang tahun kumah lewat. Ayo, itu itu ngekabibana, ngekabibana ketendeta. Ulang niruhanah itu sih, mak, nah, lain ngolok. Ulang, lupa itu istri. Ayo, kayak ngetong, main nanti, sudah gue gak mati. Ini ngekisalan tugas ini. Hati-hati, amu. Soalnya, soalnya, make trip, pedih, katukat, oma. Kita gereja diperhadapkan dengan situasi yang Tuhan Yesus sudah mau datang. Soalnya, lihat, perang dunia ketiga sudah mau. Sudah di depan mata. Bagaimana, saudara, lihat, ya, Israel itu. Ya, perang dia ke Hamas, ke Gaza, perang dia ke Hezbollah, ke Libanon, perang dia sama Iran. Semua sekelilingnya itu sekarang sudah sama seperti ke tahun 6 bulan, 7 bulan, saudara. Perang 6 hari, dan lain sebagainya. Dan dulu itu belum ada nunggir, saudara. Datang lagi, saudara, Iran bersama, Iran dibantu sama Rusia, dibantu sama China. Amerika harusnya membantu Israel, saudara, Amerika bilang, Biden, nah, kami tidak bantu dulu. Nah, yang kasih, saudara, kosong, pat pecah itu. Jangan-jangan besok datang Tuhan Yesus. Berarti kita ibadah terakhir, di Batamu. Rumpulan kami. Tanju buncak pun masih ribut. Habis rumah, Tuhan. Berkompetisi untuk mempersiapkan gereja, berkompetisi untuk mempersiapkan semua yang baik. Bukan berkompetisi untuk yang lain tidak baik. Saudara, aku terkasih dengan Tuhan. Bila dengan seorang pejalan kaki saja, kita sudah menyakamkan. Saudara, bagaimana kita bertanggung dengan kuda yang berpacu. Saya mau bilang, saudara, bubunya sekarang sedang berpacu seperti kuda yang cepat. Mungkin dulu kita, Ah, pentakos, kalau saya mau bilang, Lagu-lagu pentakos, aku dulu. Kulang nasus, saduang, dikotok, video. Itu ya lagu-lagu kita dulu. Bukan, kalau kan enak kan. Nambu posi, beboi, mora ini enggak. Nambu, rayi, beboi, doko, postri, doko, postri, doko, 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 doko. Orang pentakos ini kan agak sedikit memicinkan mata. Saya lihat di orang kaya, di orang berhasil. Nah, dulu orang-orang pentakos itu bergadu. Mana ada sekolah tinggi, di mana ada sekolah tinggi. Turjipur beda itu berkari hijau. Gitu dulu. Kalau orang punya kaya, orang kaya masuk surga, Lihat kuda, on, tak masuk. Lihat kuda, on, tak masuk. Beli, kan? Tapi sekarang, saudara-kuda, ya, kita harus berkompetisi. Gerija kita, ya, harus berkompetisi. Abang-abang Tuhan, sidang jemaah, kita harus berkompetisi, saudara-kuda. Karena memang, ya, dunia sedang berpacu seperti kuda. Kalau dulu mungkin kita berpacu, hanya ada orang berjalan. Saya ingat dulu, kalau kami beribadah di jalan pagalibuan, Ulang gereja, jalan kaki, orang. Ini kami naik kereta. Naik sepeda motor. Apa yang dibilang orang naik sepeda motor sama yang jalan kaki? Misalnya orang itu jalan kaki, kalau kita naik motor. Apa yang dibilang sama orang itu? Bukan. Perjuruh, hamidah, besar. Apa lagi? Yang paling sering saya dengar, Nunu Tihamudah. Kayaknya mau tenangmu, ya. Nunu Tihamudah. Coba, apa artinya ini? Nah, siapa yang paling tua kita di sini? Karena Bapak Pendeta ini, Pak Pendesman Juta, mertuanya Bapak Pendeta Tokotoro, umur 88 tahun. Saya itu, begitu dibilang tadi 88 tahun, saya ingat sifu di Jakarta ada sifu 88. Dibaca nomor, paling laku, paling nyenang, Pak. Kalau bawa ke Jakarta, bawa sifu 88. Tapi siapa tahu di sini 89. Umur lama-lama pelan percuma, ya. Sehingga masih keluar Bapak aja, ya. Coba, nunu Tihamudah, artinya apa? Ya, saudara, aku terkasih dengan Tuhan, orang-orang Pentakosan dulu itu, saudara, aku, ya. Dia berpacu sama orang berjalan. Orang jalan kaki, ya berpacu. Ya, biasa-biasa. Ya, persembahannya pun 2000. Itu kan, sudah WN sudah, kita berikan yang terbaik. Tuhan baik. Kita berdoa dulu buat persembahan. Jangan berikan dulu. Kita berdoa. Tuhan, calma semua hati. Tapi sejam lagi, buat 2000. Tudia ini tukar, nih. 100 ribu, dong, gue tukar. Gak ada 50 ribu, Gak, 20 ribu. Mau si 5 ribu, itu dia matukar. Gak ada 50 ribu. 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 Sekarang udah bisa. Kalau engkau masih mempersimpankan persembahan. Bersama 2 ribu. Mame, ya kan? Harga bukunya aja di 2 miliar. Mau berapa puluh tahun, kalian bukunkan 2 ribu, itu 2 miliar. Lalu kita bilang, Allah kita baik. Allah ini Tuhan. Sebenarnya di luar ke sana, ada pemuda-pemuda. Dia kuasa mata dalam pemuda itu. Masukkan ke kantong itu. kan pembakaran disini akan berlanjut jangan hanya jika bilang wah baru kali ini saya lihat bapak pendeta ini mau memberikan semuanya bapak pendeta inilah di dunia ini ayo ini sedang berkompetisi berkompetisi dalam hal jangan sampai saudara kita dalam berkompetisi pun nanti bapak pendeta bapak pendeta juga akan camin bagaimana kita bisa menang melawan kuda yang berlari sekarang kita berpikir seperti apa masa sih kita bisa berlari melawan kuda yang berlari, nah kalau kuda yang tidur bisa atau kuda yang mengunggok kuda yang sedang berpacu kalau sekalapan ada banyak hal yang kontradiktif di Alkitab ini dan kadang kita tidak menang melawan kuda yang berlaku tapi saya bersyukur menjadi anak-anak pentakos yang dia bilang kamu akan menangis kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem Judea Samaria up to the end of the world ada roh kudus saudara jangan sampai gereja ini nanti pas terjabat ibadah sepuluh malam dia lakukan sepuluh malam lakukan itu karena disanalah roh kudus itu dicurahkan disitulah pas itu dicurah maka ketika Tuhan bilang saudaraku satu hal yang kontradiktif dia akan menutup sekel seperti seekor serigala ke tengah-tengah eh seekor dompang ke tengah-tengah kalau seekor seekor dompang ke tengah-tengah serigala saya mau bilang Pak Pendeta seekor serigala saja ditempatkan di kawanan dompang pasti dompangnya kucar-kucar ekor serigala saja tapi kita bilang eh Pak Pendeta Togatoro engkau kutempatkan datang ke dalam dunia ke PCB banyak tantangan tapi menang batang engkau kutempatkan seperti seekor dompang ke tengah-tengah serigala kira-kira Pak Pendeta Togatoro saudara bisa menang bisa gak lepas dari Pak Pendeta ini seekor dompang ditempatkan di tengah-tengah serigala bisa keluar gak dari sini bisa tapi tinggal tulang-tulang seekor dompang di tengah-tengah serigala pasti keluar bisa tapi tinggal tulang-tulang tinggal nama tapi ajaib saudara Tuhan bilang aku yang mengutus engkau maka ketika aku mengutus engkau seperti seekor dompang di tengah-tengah serigala percayalah aku akan menyertai yang kosong pada akhir jam karena itu cerpiklah seperti ular tuluslah seperti terpati sekarang banyak saudara ke gereja dia cerpik seperti ular tapi tidak tulus sehingga licik terpati aku yang mengutus tangkau kayanya tidak tulus semua terpati tidak tulus terpati 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 terpati